Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Gubernur Sulawesi Barat Alib al-Masdar melantik sekaligus pengambilan Sumpah Jabatan 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pelantikan tersebut merupakan pengisian kekosongan jabatan. Gubernur Sulbar Alib al-Masdar melantik sekaligus pengambilan Sumpah Jabatan 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov Sulbar. Pelantikan tersebut merupakan pengisian kekosongan jabatan yaitu Kepala Dinas Kesehatan Sulbar dan Staf Ahli Bidang Ekbang Setda Sulbar. Dua pejabat yang dilantik yaitu Kepala Dinas Kesehatan Sulbar dijabat oleh Dr. Asran yang sebelumnya merupakan pelaksana tugas Kadinkas. Dan Staf Ahli Bidang Ekbang dijabat oleh Saharudin yang sebelumnya menjabat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah. Gubernur Sulbar Alib al-Masdar mengatakan untuk meningkatkan kinerja organisasi ia terus melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur sipil negara khususnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat merupakan hal yang biasa dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan yang merupakan bagian dari pola pembinaan karir ASN. Sesuai komunitas kita sebagai pegawai negeri sewaktu-waktu ada perbaikan-perbaikan untuk memperbaiki kita punya kinerja dan memperbaiki kita punya bagaimana masyarakat bisa ASN bisa profesional lagi ke depan. Kemudian beberapa Gubernur Sulbar berharap para pejabat yang dilantik untuk segera melaksanakan tugas dan fungsi jabatan yang telah dipercaya dan mampu melaksanakannya dengan baik. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainyus melaporkan.